Ya pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengukuhkan 20 orang pengurus FKVAI non-PNS Kabupaten Batanghari masa bakti 2021-2024 Pengukuhan ini dilakukan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengukuhan terhadap 20 orang pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam atau FKPAI non-pegawai negeri sipil di ruang lingkup pemerintahan Batanghari Pengukuhan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan daerah yang agamis Pemerintah Batanghari dalam hal ini juga sangat mengapresiasi atas terbentuk dan dikukuhkannya FKPAI ini Sehingga diharapkan Forum Komunikasi ini dapat menjadi wadah sekaligus sarana bagi penyuluh agama Islam non-PNS untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam rangka memberikan pembinaan mengenai ajaran Islam yang baik dan benar kepada masyarakat Batanghari sehingga dapat berperilaku yang islami dengan akhlak yang baik Acara ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari Al-Jufri Para Asisten Setda Batanghari, Kepala Kantor Urusan Agama Sekabupaten Batanghari Pengawas Dai Kabupaten Batanghari, Para Penyuluh Agama Islam non-PNS dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Bupati Fadil menyampaikan Dengan adanya pengukuhan ini diharapkan para pengurus dapat meningkatkan budaya baca tulis Al-Quran Kebijakan ini dilakukan dengan merekrut guru agama di sekolah-sekolah dasar sebagai tambahan dalam rangka pengentasan buta aksara Al-Quran Bahkan hal ini juga harus dilakukan terhadap masyarakat yang telah berusia lanjut Selanjutnya, para pengurus juga diminta untuk dapat mengoptimalisasi peran dan fungsi ulama dalam masyarakat Optimalisasi pemberdayaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan Pemenuhan sarana dan prasarana ibadah Pembangunan pusat dakwah Islam atau Islamic Center Penyediaan beasiswa untuk Hafiz dan Hafizo Mufasir, Mufasiroh, dan Kori-Kori Ah Serta dapat memfasilitasi pemecahan masalah pembangunan melalui Jumat Berkah dan meningkatkan komunikasi antar umat beragama Karena menjadi air bagi dia Kita syukuri apa saat orang malu mengakui tidak bisa ngaji Berarti apa? Ada rasa bersalah di dirinya Dengan rasa malu tadi Bagaimana kita tetap bisa melaksanakan tugas kita Di tengah keterbatasan rasa malu tadi Nah ini mungkin perlu dukungan dari stakeholder lainnya Bagaimana mendata orang yang mungkin usianya sudah uzur tapi tidak bisa ngaji Kita ke depan memang punya cita-cita Pada saat kita bisa membangun Islamic Center nanti Salah satu isi Islamic Center itu adalah santren lansia Nah ini untuk bagaimana kawan-kawan yang umurnya 50 tahun ke atas Bisa kembali mendekatkan dirinya ke agama Karena biasanya orang kita kalau lah tua ingat Tuhan Ada juga sih kalau lah tua ingat Tuhan Tapi banyak yang sudah ingat Tuhan Nah ini mungkin peran dari Piyulu ini perlu kita tingkatkan Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!